Halo teman-teman, kembali lagi ke jejak sejarah ruang sosial. Video kali ini akan membahas pahlawan dari Tanah Toraja yang berjuang hingga tertembak mati oleh Belanda. Siapakah dia? Langsung saja ke videonya. Pemtiku yang sering dipanggil dengan panggilan Nebaso lahir di Panggala Toraja, Sulawesi Selatan pada tahun 1846. Ayahnya merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di Panggala dan daerah sekitarnya. Sejak kecil, Pongtiku terbiasa diajak ayahnya mengikuti pertemuan-pertemuan bersama para pemimpin-pemimpin untuk membahas masalah kemasyarakatan. Tanpa disadari, Pongtiku mewarisi jiwa kepemimpinan dari sang ayah. Setelah beranjak dewasa, pada tahun 1880, pecah perang antara Panggala dan Barupu. Barupu adalah negara tetangga yang dikuasai oleh Pak Susu. Pongtiku memimpin serangan tersebut. Setelah Pak Susu dikalahkan, Pongtiku menggantikannya sebagai pemimpin Barupu. Tak lama kemudian, ayah Pongtiku meninggal dunia. Pongtiku pun naik sebagai penguasa Panggala. Sebagai seorang pemimpin, Pongtiku berusaha memperkuat perekonomian setempat dengan cara meningkatkan perdagangan kopi dan persekutuan strategis dengan suku-suku bugis di dataran rendah. Kesuksesan ekonomi ini membuat para penguasa di sekitarnya menghormati dan mengagumi Pongtiku. Namun, masuknya suku bugis memicu ketegangan antar negara yang memuncak pada perang kopi pada tahun 1889. Pongtiku akhirnya bersekutu dengan pemimpin bugis di sekitarnya agar mengurangi ketegangan dan meningkatkan perdagangan. Ia juga mempelajari sistem penulisan dan bahasa bugis sehingga Pongtiku dapat berkomunikasi dengan para pemimpin bugis pada waktu itu. Pongtiku mampu menguasai sejumlah wilayah juga. Untuk menghindari terulangnya penyerbuan tondon, Pongtiku memulai membangun tujuh benteng serta beberapa pos pemantau dan gudang di wilayahnya. Benteng-benteng Toraja ini dirancang untuk mencegah serbuan kelembah yang mengarah ke pusat penduduk. Benteng milik Pongtiku tersebar antara wilayah timur dan barat kerajaannya. Tahun 1905, Belanda mengadakan operasi militer dengan tujuan menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang tidak mau mengakui kedaulatan Belanda. Komandan militer Belanda di Palopo mengirimkan surat kepada Pongtiku agar menyerahkan diri beserta perlengkapan senjatanya kepada Belanda. Permintaan tersebut ditolak oleh Pongtiku. Serangan pertama ke Panggala pun dilancarkan Belanda. Selanjutnya serangan kedua dilakukan pada awal Juni 1906 yang difokuskan menyerang benteng Buntu Batu yang menjadi markas besar Pongtiku. Namun usaha penyerangan tersebut gagal. Belanda menyusun taktik baru dengan penambahan jumlah pasukan dan senjata untuk memblokade masuknya bahan pangan ke benteng pasukan Pongtiku. Pasukan Pongtiku pun dengan cerdas dan cekatan menangkal serangan Belanda. Untuk menangkal serangan Belanda dengan cara menggelindingkan batu-batu besar saat pasukan Belanda berusaha memanjat bukit menuju benteng pertahanan. Selain itu terkadang pasukan Pongtiku menggunakan air cabai untuk disemprotkan ke arah pasukan Belanda. Kegagalan berkali-kali yang dialami Belanda, maka pada Oktober 1906 Belanda menawarkan perdamaian. Hal tersebut jelas ditolak oleh Pongtiku. Ketika Pongtiku mendapatkan kabar bahwa ibunya meninggal dunia, dia segera meninggalkan benteng buntu batu untuk menghadiri pemakaman ibunya. Belanda memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memasuki benteng buntu batu. Tidak adanya Pongtiku membuat benteng buntu batu dengan mudah dikuasai oleh Belanda. Mendengar berita tersebut, Pongtiku segera menemui pejuang dari seluruh Sulawesi Selatan di benteng ala. Dan pada 12 Maret 1907, Belanda menyerang benteng ala. Pongtiku berhasil selamat dan menyelamatkan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun pasukan Pongtiku banyak yang gugur dalam penyerangan tersebut. Awal Juni 1907, Pongtiku akhirnya tertangkap di daerah Lilikan. Belanda memaksanya untuk menandatangani surat pernyataan mengenai kedaulatan Belanda di wilayah Panggala. Tetap saja permintaan tersebut ditolak oleh Pongtiku. Mendapatkan penolakan tersebut membuat Belanda sangat marah dan menembak mati Pongtiku di tepi sungai Saadan pada 10 Juni 1907 dan kemudian dimakamkan di Tondon. Perjuangan Pongtiku harus kita jadikan keladan untuk lebih mencintai tanah air. Karena jasa dan perjuangannya pada 6 November 2002 berdasarkan SK Presiden nomor 73 Garing TK Garing 2002 Pongtiku mendapatkan gelar pahlawan. Namanya dikenang sebagai nama bandara di Tanah Toraja. Tak lupa dibangun juga Monumen Pongtiku alias Nebaso di sungai Saadan tempat saat Pongtiku tewas tertembak peluru Belanda. Terima kasih telah menonton!